Tiga dari tujuh orang tersangka perampokan ini terpaksa dibopong oleh petugas setelah kakinya dihadiahi tema panas karena melawan saat hendak ditangkap di jalur lintas Sumatera. Tujuh orang perampok spesialis jalur lintas Sumatera atau dikenal dengan sebutan bajing loncat ini berhasil dibukuk oleh petugas Satreskrim Polres di Junjung di kawasan lintas Timur, Provinsi Lampung, dan daerah Sejunjung. Ketujuh tersangka ini sudah lama menjadi target kepolisian Polres di Junjung karena seringkali beroperasi melakukan perampokan di jalur lintas Sumatera, daerah Sejunjung, terhadap truk-truk bermuatan CPO dan BBM yang melintas. Koprotan bajing loncat ini dikenal sadis dalam melakukan aksinya. Tak jarang tersangka melukai bahkan menghabisi nyawa korbannya saat beroperasi. Untuk mengelabi petugas, setiap barang-barang hasil curiannya kemudian dijual secara terpisah di luar Provinsi Sumbar. Dari penangkapan tersangka, petugas berhasil mengamankan dua unit mobil truk bermuatan CPO, sejumlah sendata tajam celurit, serta lima buah kunci mobil yang diduga merupakan hasil curian. Ketujuh tersangka akan dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Di daerah Kamang Baru. Kemudian dari kami membentuk tim khusus gabungan dengan Sat Rescrim untuk mencari pelakunya. Tim kita ini bekerja hampir satu bulan lebih. Satu bulan lebih tim ini melakukan penyelidikan dan penyelidikan kasus ini. Pertama yang terungkap adalah jaringan dari para pelaku ini setelah penyelidikan di lapangan, didapat nama-nama pemainnya. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap penadah barang ini, di lokasi sampai ke Dumai. Setelah dilakukan pemeriksaan, dapatlah nama eksekutornya yang melakukan perampokan. Dari Sejunjung, Budi Senandar, Aineus melaporkan. Terima kasih telah menonton!